Intro Baik Pak Ustaz terima kasih banyak Sahabat Budiman, sahabat beriman dimanapun berada Alhamdulillah begitu tadi penjelasan dari guru kita Ustaz Danu Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita Bukan hanya menambah, tapi kalau bisa menjadikan satu pedoman dan petunjuk Agar kita itu bisa menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa Bagaimana kita bisa mendidik anak kita sejak kecil Kalau kita memang menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh Marilah kita mulai saat ini berubah Dari kita sendiri sebagai orang tuanya Dari kita sendiri, dari saya sendiri InsyaAllah, insyaAllah, amin Baik, sahabat-sahabat beriman dimanapun berada Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya Kali ini mohon maaf ada dua pertanyaan saja Nanti kita lanjutkan di episode-episode berikutnya Yang kedua ini datangnya dari Ibu Umi ya Mohon maaf saya samarkan aja namanya Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi Ibu Fulan Petunjuk Ibu Umi Fulan Jadi Ibu Umi ingin bertanya pada episode yang berikutnya itu Pak Ustaz pernah menerangkan mengenai moksa Jadi pertanyaannya apakah tidak semua manusia itu meninggal Dan beliau Ibu Umi ingin lebih dalam sedikit mengetahui mengenai moksa Jadi memang moksa itu di dalam agama kita itu memang tidak ada ya Itu hanya pelajaran di luar Kali ada juga Tapi mohon maaf sebentar Pak Ustaz Kalau mengenai, mohon maaf sekali ini Pak Ustaz Saya potong sebentar Kalau Nabi Isa bukan moksa ya Pak Ustaz ya Bukan, itu hampir kayak moksa Tapi itu yang diinginkan oleh Allah Jadi udah beda Ini beda nih Beda ya Makanya kalau saya cerita antara manusia dengan Nabi atau Rasul Ada bedanya Jadi jangan dianggap sama Jadi kalau kita sakit sama Nabi sakit Janganlah dianggap sama Kok kayak iman kita itu sama seperti Nabi sih Kan begitu ya Jangan, jangan punya pikiran seperti itu Jadi Moksa itu memang pernah dialami Salah satunya adalah Ratu Wilkis Itu hilang beliau Tidak ada ceritanya Ratu Wilkis itu Jadi Yang lainnya ada Nabi Suleiman juga ada Kemudian Ratu Wilkis itu Istilahnya tapak tilasnya gak ada Nabi Suleiman insya Allah ada Istilahnya memang gak pernah ketemu Nah itu Apa ya namanya Itu bisa aja dikatakan hilang atau moksa Makanya Sebagian dari riwayat itu menceritakan bahwa Ratu Wilkis atau Balkis dari negeri Sabah atau Seba Itu diklaim dia itu Diklaim dia itu Ratu dari kerajaan Jin Ini hanya beberapa riwayat atau cerita ya Jadi sehingga itu Nabi Suleiman itu Menikahi Ratu dari kerajaan Jin Sebenarnya gak seperti itu Itu memang manusia Tapi kali memang Semua Semua kan ada cerita dari Allah Ta'ala ya Nah Moksa sendiri itu bagaimana Sebenarnya saya sendiri juga belum tahu persis Tetapi saya hanya mengamati Dari beberapa cerita Kemudian dari beberapa cerita raja-raja Yang memang hilang itu Itu memang ada Jadi moksa itu sama seperti Umpamanya Petung disini Kemudian ditutup kain Hilang Kemudian pindah di tempat lain sana Kayak sulap Pak Ustaz Kenapa? Kayak sulap Kayak sulap memang Kayak sulap Tapi yang nyulap ini Jagonya sulap kira-kira itu Kali ya Cuma kan kalau sulap itu kan Ada proses Pindahnya itu Waktunya pendek Sangat pendek istilahnya Jadi waktunya itu Hanya sekedipan mata Ini kalau sulap Kalau moksa itu Dia Kalau Saya berpikir itu Seperti terkunci Istilahnya Jadi ilmunya itu Pada waktu menghilang itu Terkunci Istilahnya Jadi pada waktu menghilang itu Memang ada Ilmu yang mengunci Saya tidak tahu persis Ya istilahnya Ilmu itu bagaimana Maksudnya Cara kerja ilmu itu bagaimana Karena saya tidak punya ilmu Seperti itu Tetapi yang saya amati Kayak mengunci Jadi pada waktu hilang Ilmu itu mengunci Maksudnya ilmu ini Jin gitu Pak Ustadz Ya bisa saja dikatakan Jin juga Bagaimana lagi Namanya ilmu-ilmu Begitu rata-rata Jin Kalau saya mau kaitkan Dengan cerita Di dalam surat Al-Kahfi Ini mohon maaf Pak Ustadz Ada beberapa Laki-laki Dengan seikor binatang Yang dia tertidur Hampir 300 sekian tahun Apakah itu Kalau mau disamakan Dengan fenomena Maksa ini Apa mirip-mirip Seperti itu Oh beda Pak Ustadz Itu beda Karena kalau itu Cerita itu Ditidurkan oleh Allah Betul Ada banyak Kejadian-kejadian Berarti Pak Ustadz Jadi Maksa beda Dengan itu Kalau Maksa itu Orangnya Mati atau tidak Setahu saya Tidak mati Orangnya itu Tidak mati Pak Ustadz Insya Allah tidak mati Dia masuk ke dunia Jin Jadi kalau masuk ke dunia Jin Nanti tahapan dia Matinya nanti Pada saat Kiamat Kuberot Apakah mereka itu Orang Muslim Pak Ustadz Tidak harus Muslim Ya itu ya Jadi kalau Muslim Kalau memang Muslim yang benar Ya tidak ada Maksa kayaknya ya Karena kalau dalam Islam Dalam Quran Kan disebutkan Sekulun nafsinda Ikatul maut Bahwa Setiap yang bernyawa Pasti akan mengalami Mati Nah Maksa ini kan Tidak mati Menurut Pak Ustadz tadi Tidak mati Sampai berapa lama Bisa Nah itu gimana Tahunya Pak Ustadz itu Kalau tidak mati Jadi Maksa itu Kayak struktur tubuh Manusia itu Dihentikan Dihentikan Ruhnya Pak Ustadz gimana Nah dia masih punya Ruh aja Ini kekuasaan Allah Kalau itu sudah Menyentuh Kekuasaan Allah ya Ilmu-ilmu Kekuasaan Allah Jadi Saya tidak tahu persis Yang saya tahu Dia akan berhenti Padahal waktu Mamanya Tung itu mau Maksa sekarang Ya sampai Besok Mamanya Tahun Seribu tahun lagi Begini aja Macahnya Berarti Maksa itu Yang diinginkan oleh Yang mau Maksa Atau memang ada Diinginkan oleh Yang mau Maksa itu Jadi kayak mamanya Kerajaan Brawijaya Dia gak mau Dikalahkan Dia ini Dia gak mau Dikalahkan Intinya saya ingin Menghilang Saya ingin di surga Tanpa saya itu Begini Itu kali ya Kali ya Saya belum Paham betul Tapi Itu kan keinginan Sehingga pada waktu itulah Dia membaca Mantra Dimana mantra itu Sebenarnya mantra Penghilang aja Nah karena dia ingin di surga Dia tidak ingin terbebani Dengan dunia Kali Nah yang tidak terbebani Di dunia Itu kan biasanya Itu di alam jin Yang gak ada makan Gak perlu makan Gak perlu ini Gak perlu ini Gak perlu ini Gitu Nah ini hanya penelitian saya Aja Ini subyektif Jadi silahkan Kalau memang yang lain Mau memberikan Apa referensi Silahkan aja Ini ada pengetahuan Ini pengetahuan yang saya ketahui Ya ini subyektif saya Nah kali akhirnya Mengunci ilmu mantra Yang dia ucapkan Dia hilang Kemudian mengunci Karena dia ingin Tidak terbebani Dengan sifat manusia Sifat manusia itu ya Ada matinya Ada ininya Jadi seperti mengunci Bagaimana itu bisa mengunci Itu hanya Allah Ta'ala Yang punya ilmu-ilmu begitu Kan Allah ya Masa ada jin Punya ilmu begitu Bukan atas izin Allah Jangan disalahkan jinnya Kan begitu ya Jadi Saya hanya melihat dari Kekuasaan Allah Haja Itu kekuasaan Allah Haja Nah Sehingga orang yang begitu Terkunci Sehingga dia hanya bisa hilang Nah hilang dia dimana Nah hilang dia Dia bisa antara Jin dengan manusia Di alam itu Di alam itu aja Dua Seperti itu Jadi muksa seperti itu Yang saya ketahui Jadi di alam Jin dan manusia Seperti itu Jadi kalau jin dia gak ingin makan Kalau siluman makan Makannya apa ya Darah bisa Tulang bisa Daging bisa Itu kalau siluman Siluman itu Kayak yang binatang Wujudnya Jadi tubuhnya manusia Kepalanya binatang Itu siluman Atau memang binatang sekalian Itu siluman Ular Rimau Dan sebagainya Kemudian kalau ada rimau Dia bisa berujud Jadi kakek-kakek Seperti itu Ya itu jin yang begitu-begitu Telah sifat dan jin Berarti satu ketika Nanti Seseorang Atau siapa yang Moksa itu Kemungkinan Bisa akan Dijunggu Gitu lagi Apa namanya itu Bisa kira-kira Tiba-tiba Wujud gitu Kira-kira bisa begitu Kalau kira-kira bisa begitu Sebenarnya itu Yang Yang harus diketahui Itu begini Kalau seseorang Yang moksa itu Bisa muncul Berarti harus ada seseorang Yang bisa mengalahkan Ilmu moksanya Jadi harus seperti itu Jadi istilahnya Dipecahkan Penutup Penutupnya itu Dipecahkan Gitu Jadi Dipecahkan Intinya kayak Mamanya sihir Saya sering Nangani sihir Sihir itu kan Ada benda sihirnya Alat sihirnya Kemudian ada mantra Yang dimasukkan Kemudian ada CCTV dari dukun Itu kan harus diketahui Dan harus dimohonkan Kepada Allah Ta'ala Kenapa dukun itu Punya CCTV Atau dukun itu Punya Punya Cara untuk melihat Oh orang ini ada disini Orang ini ada disini Dia punya ilmu itu Nah itu harus dihancurkan Nah siapa yang bisa Menghancurkan Ya orang yang memang Diizinkan oleh Allah Ta'ala Untuk menghancurkan Mau menghancurkan Ilmunya dukun Mau Menyelamatkan dukunya Mau menghancurkan Alat-alatnya Itu hanya Allah Ta'ala Kalau sudah seperti itu Nah kalau memang Muksa itu Mau wujud Seperti manusia Biasa Ya kali Bisa kali Tapi dia harus ketemu Dengan seseorang Yang Orang tersebut itu Memang Insya Allah Atas izin Allah Mampu dia Masya Allah Atas izin Allah Mampu Sudah tidak itu Ya gimana caranya Mampu Ya dicari aja di dunia Ini kira-kira siapa Yang tahu tentang muksa Bagaimana mengunci Ilmu muksa itu Mengunci dari ilmu hilang Nah kalau ada orang yang Kan sama Umamanya Kita dari sini Mau ke monas Itu kan sudah diurut Mau jalan lewat mana Lewat ini Jam sekian Ada Ada ganjil genap Mau yang mana Kan harus begitu Lah kalau dia tidak tahu Asal jalan Kan ke polisi Kan gak sampai ke monas Iya Kan begitu cara mikirnya Kan gitu Tunutnya seperti itu Iya Kalau ada sihir Itu ada alat sihirnya Ada mantra sihirnya Di dalam juga ada mantra sihirnya Ada mantra sihirnya Lah itu kalau gak dihancurkan Lah sampai kapan Yang gak akan bisa sembuh Orang seperti itu Wah dia cara kerjanya aja Gak Gak ngerti Kerja sihir itu Gak ngerti Sama seperti Mampuannya kita itu Ada mobil Ada kunci mobilnya Ada versnelengnya Ada koplengnya Ada remnya Lah kalau gak pernah tahu Cara menghidupin mobil Mana bisa Hidup itu mobil Kan pakai otaknya Begitu Sama seperti itu Pakai baju Pakai baju Pakai baju Ada kancingnya Dibuka kancingnya Dulu dipakai Ya ada juga Yang berosot lewat belakang Ya silahkan Belum lagi yang luar Mana yang dalam Mana Jadi intinya adalah Moksa itu Terkunci oleh sesuatu Jadi ilmu menghilang Terkunci ilmu Ilmu lain Yang memang dia Senantiasa Ada di dunianya Para jin Kalau dia raja Berarti jin itu Mengakui Figur rajanya dia Sehingga dia Membawai Ya jin Ya Teman-temannya dia Yang pada saat itu Diajak Mukso Ya raja Ya patehnya Ya hulu balangnya Orang dipercaya Kemudian Yang bawa Yang ngurusin Hewan-hewan Kesenangan dia Ya itu diajak Hilang semuanya Kalau dia mau Mengaminkan Ya sudah Mengaminkan itu mau Maksud saya bukan Mengaminkan cara Islam ya Dia itu istilahnya Ya Ya Prabu Ya Gusti Mau Yang ngumpul Hilang sudah Semua bendanya Ya itu Ya kalau memang Mukso Insya Allah Yang saya ketahui Seperti itu Yang mukso Yang memenya Brawijaya Mukso Gajah Mada Mukso Joyoboyo Mukso Kemudian Ratu Sima Ratu Sima Mukso Kemudian Prabu Siliwangi Mukso Budawaka Budawaka Brahma Kandi Mukso Banyak Sumatera juga ada Saya lupa ya Disitu Jadi Banyak sekali Yang mukso Itu gimana Mukso Saya juga Tidak tahu Kenapa Mereka itu Mukso Kenapa Mukso Itu kok Banyaknya Dari Indonesia Saya juga Tidak tahu Betul Betul Di Indonesia Yang banyak Iya Kali mungkin Karena Di Indonesia Ada orang Yang mengetahui Rahasia Mukso Itu Kali ya Pak Ustadz Baik Pak Ustadz Terima kasih Atas Dua Penjelasan Dari pertanyaan Netizen Pak Ustadz Sahabat Beriman Mudah-mudahan Dua pertanyaan Ini bisa Membuka Menambah Wawasan kita Tapi Boleh saya tambahkan Bagi kita Orang Islam Jangan Berkeinginan Untuk Mukso Jangan berkeinginan Untuk hilang Karena itu ilmu Itu pakai jin Menyalahi takdir Jangan menyalahi takdir Kalau mamanya Mukso itu Dari zaman-zaman dulu Ini kan sudah terjadi Jangan menghujat Jadilah orang Yang baik Di hadapan Allah Ta'ala Cari solusinya Jangan menghujat Karena menghujat itu Dia akan dinilai oleh Para malaikat Dan dinilai oleh Allah Ta'ala Orang hobinya Menghujat aja Lama-lama ya Busuk itu Muratnya Dia akan bertanggung jawab Nanti di akhirat Jangan Cari solusinya Solusi itu harus benar Praktek satu Dengan yang lain Harus dibuktikan Jangan merasa Paling baik Paling benar Paling hebat Paling Tapi mudah-mudahan Jangan Kalau kita sebagai seorang Muslim Jangan lakukan itu Menghilang pun Jangan Main-main sihir Jangan Main-main sihir Jangan Menghilang Gak usah Memindah barang disini Ketempat lain Jangan Karena itu permainan gym Walaupun katanya itu ilusi Iyalah semau-mau Mengomong Kalau saya gitu Tapi intinya adalah Saya mengajak Jangan lakukan itu Amin Karena Allah Baiklah para sahabat beriman Demikian penjelasan dari guru kita Al-Ustadz Danu Di episode berikutnya Kita akan kupas Siapa itu Ratu Sima The Queen of Seba Yang kebalik Ratu Sima Queen of Seba Ratu Wilkis Ada dua nih Ratu Sima The Queen of Seba Itu dua ratu yang Oh ini beda ya Jadi Ratu Sima Sama Queen of Seba Maksudnya Oh Ini dikarnanya Terus aja Saya mau menjelaskan itu Sebelum saya tutup Maksudnya Jadi Kita akan bahas berikutnya Yang lebih kita kenal itu Ratu Balkis Karena itu ada di dalam Quran Dan Apa sebenarnya tujuan Dari Raja-Raja Jawa Yang moksa itu Kok Ya Pas Yang moksa itu Ya di Indonesia ini Dimana Hanya disini Di channel Ustadz Danu Official Channel Inilah yang kita Bisa bahas Mengenai masalah ini Baik Sahabat-sahabat beriman Sampai jumpa lagi Dalam episode berikutnya Saya Tung Bilahi Taufiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Waakbar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton